musik 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 iya, saya sekarang sibuk menjadi youtuber indonesia musik kalau saya sih melihat diri saya itu lebih ke vlogger ya soalnya saya kebanyakan kontennya itu vlog tetapi saya berusaha untuk menjadi youtuber yang berarti lebih banyak konten di luar vlog juga, awalnya saya hanya sebagai marketing manager di perusahaan korea, mencapai kesempatan untuk bikin tim saya sendiri yaitu produksi online, dan sekarang saya menjadi talentnya dan juga orang yang seperti bertanggung jawab di tim itu musik saya yang menentukan target audience saya itu teman-teman indonesia, jadi saya sebagai orang korea, apa yang saya rasakan tentang indonesia itu ingin sharenya kepada indonesia musik kalau dulu saya bawa gini sendiri capek, dan sekarang ada tim grafis juga yang bantu saya jadi soal grafis dan juga konsep dan juga tempat syuting dan juga mungkin cahaya lighting itu lebih improve sih daripada yang pertama musik saya melihat sih youtube di indonesia itu sangat-sangat-sangat prospektif karena mempertimbangkan jumlah penduduk disini dan juga jumlah anak-anak generasi muda disini yang menggunakan hamster dan juga kemacetan di Jakarta yang gak bisa ngapa-ngapain kecuali liat HP jadi saya melihat prospektifnya jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar dari para negara-negara yang lain setiap kali kamu gak ada syuting jangan makeup tapi jangan lupa pakai sunblock iya soalnya itu yang paling penting soalnya moisturizer sebelum pakai sunblock dan sunblock itu yang paling penting dan jangan pakai makeup makeup itu sebagus apapun mereka punya racun di dalam makeup itu untuk membuat kamu jadi cantik jadi kurangi waktu menggunakan racun cantikmu kalau kamu gak ngapa-ngapain soalnya kamu tuh cantik dia apa adanya enggak sih maksudnya kalau gak ada foto-foto mending gitu aja back to nature yang namanya dokter red itu baru ada ulang shopnya doang sih yang dari Korea jadi kayak dia hasil penelitian dari seorang dokter Korea selama 10 tahun ya kayak gitu dan paling cocoknya itu kemarin kiel ini jujur saya paling cocoknya itu kiel tetapi tetap ada luka-luka dan kalau ini lumayan jadi kalau misalnya kulitnya bersih lu pakai apapun kelihatannya luar kok kok ini dong kayak gitu sebenarnya sih saya pingin mencakup teman-teman anak-anak jadi mungkin unboxing toys atau mungkin belajarnya kayak apa ya belajar bahasa korea tapi pakai lagu kayak wah satu dua tapi buat anak-anak jadi mereka bisa benar-benar belajar dari situ itu semacam impian saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih